Intro Pelaku begal yang selama ini sudah sangat meresahkan warga di wilayah Bantar Gebang, Kota Bekasi akhirnya berhasil diringkus oleh petugas polisian. Hal ini berawal ketika seorang korban yang menjadi korban begal kemudian melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada pihak kepolisian. Menurut keterangan korban, dirinya dipepet oleh dua unit sepeda motor di mana pada salah satu motor para pelaku berboncengan tiga kemudian memepet korban hingga akhirnya korban terjatuh. Ketika korban terjatuh, HP miliknya kemudian diambil oleh para pelaku. Namun naas bagi korban, karena ingin mempertahankan barang miliknya, bagian leher belakang dan kepala bagian atas korban terkena sabetan senjata tajam pelaku. Tak puas dengan barang rampasan berupa handphone, para pelaku juga berusaha mengambil sepeda motor milik korban, namun tak berhasil karena warga yang sudah berdatangan untuk menolong korban. Ini kejadiannya 28 Desember 2020, itu kejadian jam 2.30.000 hari pagi di Indah Raya Mesti Kasari, dikenalan Badar Gubang, Kota Bekasi. Mana korban sedang naik motor, dipepet, dihampil handphonenya, kemudian dilakukan oleh lima orang tersangka. Ini salah satu korban juga bisa mendapatkan diri, menggunakan pelawanan, sehingga selanjutnya dapat dikembangkan pelaku yang bisa diambil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Tri Brata TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!